nanti saya akan coba upgrade RAM nya jadi 16 ya jadi nanti seperti apa performanya nanti akan saya buat di video kedua termasuk nanti saya bongkar juga dalamannya oke teman-teman selamat datang kembali di channel otoditek maaf ya jarak video dari yang kemarin sama video yang sekarang itu agak terlalu jauh itu karena kemarin ada sempat ada insiden ya jadi sempat saya sakit kena dbd jadi saya belum sempat bikin video kebetulan Hai di rumah orang tua ya masih ada ada saya di sini di desa gitu ya dia kerja di kantor kelurahan gitu ya di kalau di desa tuh namanya kantor desa itu jadi dia jadi kayak keuangan atau sekretaris atau apa gitu kurang lebihnya pokoknya dia salah satu staff di kantor desa tersebut nah dia tuh punya laptop ternyata laptopnya tuh dikasih dari kantornya itu dan cukup menarik laptopnya saya baru ngeliat itu saya googling tuh sebelum semuanya saya cari laptop asus tuh nggak pernah nemu seri ini sih itu soalnya ini serinya di P1411 CJ CJ a itu saya coba searching di YouTube ya belum ada yang review produk ini terus saya coba di market plus juga nggak nemu ada yang mirip-mirip ya asus expert book itu cuman masih ada perbedaan di kapasitas baterainya terus coba di websitenya kemudian sampai nyasar ke Amazon juga susah banget yang cocok kalau teman-teman ada yang tahu seri laptop ini silahkan berikan komentar ya Oke saya akan review sedikit money laptop yang asus punya desa ini jadi pada intinya sih kalau secara material sebenarnya sih plastik polikarbonat kayak laptop asus pada umumnya gitu yang standar gitu ya karena saya pernah punya asus 455 L kalau nggak salah ya itu cukup fenomenal juga dulu secara keseluruhan sih laptop asus ini bodinya cukup oke ya cuman memang logo asus sekarang itu nggak di emboss seperti dulu tapi rata gitu ya sablonan untuk tombol powernya menyatu dengan keyboard ya ada di pojok kanan kemudian untuk fingerprintnya ada di posisi touchpad di pojok kanan atas di sebelah kiri ada stiker Core i5 dan stiker office untuk kameranya standar ya 720 tapi cukup lah untuk Zoom meeting maupun video conference di bagian belakang ada dua buah speaker Sonic Master ventilasi kipas dan lubang pembuangan di sebelah kiri untuk port di sebelah kiri sendiri ada DC-in atau charger kemudian USB type-c port HDMI dan USB 3.2 kemudian untuk port sebelah kanan ada micro SD card kemudian ada combo audio jack ada USB 2 sebanyak dua buah dan Kensington lock untuk ukuran layarnya sendiri 14 inci dan masih HD ya dan paket pembeliannya ini disertakan satu buah kabel SATA laptop ini belum bisa dibuka dengan satu tangan tapi itu tidak terlalu masalah laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i5-1035G1 jadi gen ke-10 kemudian SSD nya 256 GB PCIe kemudian RAM nya ini onboard 4GB DDR4 tapi masih ada slot Sony jadi bisa di-upgrade sampai dengan informasinya sih sekitar 16 GB udah dapet Windows 10 kemudian udah dapet Office untuk kapasitas baterai nya 37Wh untuk konektivitasnya masih Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.1 nah untuk laptop ini sendiri sudah ditambahin 4 GB jadi sekarang 8 GB dual channel untuk grafik kartunya sendiri masih menggunakan Intel UHD grafik dan yang menariknya SSD nya lebih cepat dari Thinkbook 14 G2 ITL yang lalu kecepatan bacanya ada di 249 1.18 dan kecepatan tulisnya ada di 977.34 karena waktunya terbatas jadi pengujian hanya bisa saya lakukan melalui Cinebench aja nih untuk R15 nya sendiri rata-ratanya di 629 poin kemudian R20 nya rata-ratanya ada di 1391 poin dan Cinebench R23 rata-ratanya ada di 3117 untuk multi core nya dan untuk single core nya ada di 1079 poin nah untuk teman-teman yang penasaran dengan performa games nya bisa cari di YouTube ya dengan spesifikasi yang mirip ya jadi Intel Core i5 Gen 10 dengan Intel UHD grafiknya jadi kesimpulannya laptop ini untuk pekerja kantoran sih masih oke lah masih cukup buat ketik buat presentasi juga oke gitu cuma memang kalau buat game agak kurang ya meskipun saya belum mencoba kalau cuman udah udah keukur aja itu karena ini kan dengan Intel UHD ya jadi agak ya kurang aja gitu memang kalau game itu cocoknya yang sudah ada di scriptedepiknya gitu oke sekian dulu video dari saya silahkan like kalau suka dislike kalau nggak suka tapi tolong kasih komentar kenapa nggak sukanya atau kasih saya masukkan ke saya supaya ada perbaikan di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh